Pada saat Anita belum memiliki pekerjaan, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1 juta untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan. Setelah Anita bekerja dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta, ia dapat menabung sebesar 400 ribu. Berdasarkan data tersebut, maka fungsi konsumsi Anita dapat dinyatakan dengan. Nah, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu ya, variable apa saja yang ada di dalam soal. Oke, di sini kita memperoleh C0 sebesar 1 juta. Kemudian Y0-nya adalah 0 karena pendapatan sebelum Anita bekerja ya 0 ya. Kemudian Y1-nya setelah Anita bekerja berarti 5 juta. Dan saving, diketahui saving-nya atau dalam hal ini si Anita itu menabung ya setelah bekerja sebesar 400 ribu. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah menentukan variable yang ada di dalam soal, langkah selanjutnya adalah mencari besarnya konsumsi setelah si Anita itu mempunyai penghasilan sendiri atau income sendiri. Yaitu sebesar C1 ya, ini tadi kan C0-nya adalah 1 juta. Nah, kemudian C1-nya berapa? Ya, kita tinggal kurangin aja nih. Y1 dikurangi dengan S1. Y1-nya adalah 5 juta. Dikurangi dengan 400 ribu. Sama dengan 4 juta 600 ribu. Nah, ini untuk C1. Nah, untuk mencari nilai MPC gimana caranya? Di sini kan ditanyakan ya, fungsi konsumsi Anita dapat dinyatakan dengan... Nah, kita harus mencari tahu dulu ya MPC-nya. MPC itu, jadi kan fungsi konsumsi itu kan mempunyai persamaan C sama dengan C0 plus MPC Y gitu kan. Nah, kita cari dulu, terlebih dahulu, nilai MPC-nya. Karena C0-nya sudah diketahui ya. Oke, sekarang kita mencari tahu MPC. MPC itu bisa dicari tahu dengan rumus delta C dibagi dengan delta Y. Oke, delta C itu adalah C1 dikurangi dengan C0. Sedangkan delta Y itu adalah Y1 dikurangi dengan Y0. C1-nya adalah 4 juta 600. Dikurangi dengan C0-nya adalah 1 juta. Dibagi dengan Y1-nya adalah 5 juta. Y0-nya adalah 0. Oke, berarti 4 juta 600 dikurangi dengan 1 juta. Hasilnya adalah 3 juta 600 ribu. Dikurangi, dibagi dengan 5 juta. Nah, hasilnya adalah 0,72. Yaudah, kita langsung aja masukin ke sini teman-teman. C sama dengan C0-nya adalah 1 juta. Ditambah dengan MPC-nya adalah 0,72 C. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. 1 juta plus 0,72 Y. Oke, langsung aja menuju ke soal selanjutnya. Pada tingkat pendapatan 500 ribu, besarnya konsumsi adalah 400 ribu. Nah, sedangkan pada tingkat pendapatan 1 juta, besarnya konsumsi 600 ribu. Besarnya hasrat untuk menabung marginal adalah. Nah, ini berarti itu yang ditanyain adalah MPS ya. Atau Marginal Propensity to Save. Nah, seperti biasa, kita harus menentukan terlebih dahulu variable-variable di dalam soalnya. Di sini diketahui pendapatan Y1-nya adalah sebesar 500 ribu. Kemudian Y2-nya adalah 1 juta. Nah, kemudian C1-nya adalah 400 ribu. Sedangkan C2-nya adalah 600 ribu. Oke, teman-teman harus ingat ya. MPS itu bisa dicari dari 1 min MPC. Jadi, MPS plus MPC itu akan sama dengan 1. Berarti kalau kita mau mencari MPS, kita harus mencari tahu terlebih dahulu nilai MPC ya, teman-teman. Yaudah, berarti kayak soal yang tadi. MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta Y. Delta C-nya adalah. Berarti C2-C1 sama dengan Y2-Y1. Oke, berarti kita tinggal kerjain aja. 600 ribu dikurangi dengan 400 ribu. Dibagi dengan Y2 adalah 1 juta. Dikurangi dengan 500 ribu. 600 dikurangi 400, 200 ribu. Dibagi dengan 500 ribu. Oke, berarti 0,4. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang mana? Bukan 0,4 ya. Ini kan masih nilai MPC-nya. Nah, yang dicari tahu adalah nilai MPS-nya. Berarti MPS sama dengan 1 min MPC. 1 min MPC-nya adalah 0,4 sama dengan 0,6. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, soal selanjutnya. Data demand of apple fruit in the hypermarket. Jadi, ini disediakan ya. Data permintaan buah apple di hypermarket. Nah, yang ditanyain adalah demand of elasticity coefficient. Atau koefisien elasticitas permintaannya. Oke, jadi kita tetap cari tahu terlebih dahulu ya variable di dalam soalnya. P1 diketahui sebesar 5 juta. Kemudian, P2-nya diketahui sebesar 6 juta. Ya, ini P1, ini P2. Nah, ini adalah demand quantity atau key-nya. Key 1 sebesar 50 ton. Sedangkan key 2-nya adalah 40 ton. Nah, teman-teman untuk mencari tahu ya koefisien elasticitas permintaan. Berarti kita bisa mencari tahu nilainya dengan cara rumus koefisien elasticitas permintaan sama dengan delta key per delta P dikali dengan P per key. Delta key berarti 50, ya. 50 min 40 dibagi dengan delta P. 6 juta dikurangi dengan 5 juta. Dikali dengan P. Price-nya itu adalah 5 juta, ya. Dibagi dengan key-nya adalah 50. Berarti 50 dikurangi 40 sama dengan 10 per 1 juta. Dikali dengan 5 juta per 50. Berarti ini sama ini kan udah habis, ya. Berarti tinggal 1. Ya kan? Bener kan? Ini sama ini kan habis. Jadi kan 10 per 10 ya, 1. Nah, jadi berdasarkan penghitungan ini ya. Maka nilai koefisien permintaan yang dinyatakan di dalam soal ini itu adalah sebesar 1D. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang ini. Oke, soal selanjutnya. Bila perusahaan menambah produksi barang dari 200 unit menjadi 210 unit, menyebabkan penerimaan totalnya bertambah dari 1 juta menjadi 1 juta 500 ribu. Sedangkan biaya total bertambah dari 600 ribu menjadi 630 ribu. Maka perusahaan akan. Nah, di sini tuh, kita tetap ya mencari tahu variable di dalam soalnya. Coba kita cari tahu untuk key 1-nya. Key 1-nya ada sebesar 200. Kemudian key 2-nya adalah 210. TR1. Total revenue-nya berapa? 1 juta. 1 juta. Kemudian untuk TR2-nya sebesar 1 juta 500 ribu. Kemudian untuk total cost-nya adalah sebesar 600 ribu. Dan untuk total cost yang kedua sebesar 630 ribu. Nah, yang ditanyakan tadi adalah bagaimana kondisi si perusahaannya harus ngapain ketika MR-nya itu lebih dari MC atau MR-nya kurang dari MC. Maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu besarnya MR dan besarnya MC. Sehingga nanti kita bisa mengambil suatu keputusan ya. Apakah si perusahaan itu bisa mengurangi produksinya atau menambah produksinya. Oke, jadi langkah paling awal kita menentukan MR dan MC-nya terlebih dahulu. Ingat teman-teman ya. Ketika MR itu lebih dari MC, maka si perusahaan itu akan menambah produksinya. Produksinya ditingkatin. Ketika MR-nya itu kurang dari MC, maka si perusahaan itu akan mengurangi produksinya. Nah, ketika MR sama dengan MC, maka si perusahaan ini mencapai titik maksimumnya. Jadi si perusahaan itu akan berhenti untuk berproduksi. Berhenti produksi. Karena sudah mencapai keuntungan yang maksimum. Wabah maksimum perusahaan itu adalah MR sama dengan MC. Oke, berarti kita tinggal bagi-bagi aja sih sebenarnya. Kita coba cari terlebih dahulu untuk MR-nya ya teman-teman. MR-nya berarti 1.500.000. Tadi kan 10 unit ya. Ini nih. Jadi kuantitasnya itu ditingkatin dari 200 menjadi 210. Berarti kan selisihnya adalah 10 unit. Oke, berarti untuk mencari MR-nya adalah 1,5 juta. Dikurangi dengan 1 juta. Dibagi dengan 10 unit. Berapa? Ini kan 500.000 ya. Masa gue dibagi dengan 10 unit. Berarti 50.000. Jadi untuk MR-nya sama dengan 50.000. Nah, kemudian kita mencari MC-nya. MC itu berarti ya TC2 dikurangi dengan TC1. Dibagi dengan 10 unit. 630.000 dikurangi dengan 600.000. Dibagi dengan 10 unit. Berapa? 30.000 kan. Dibagi dengan 10. Berarti hasilnya adalah 3.000. Jadi untuk MC-nya adalah 3.000. Nah, berarti kan kondisinya adalah MR itu lebih dari MC ya. Maka si perusahaan ini harus menambah output atau menambah produksinya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Menambah output karena pada saat itu adalah MR-nya lebih dari MC. Soal yang terakhir teman-teman. Industri mobil Indonesia merupakan contoh industri yang berada di pasar oligopoli. Sebab industri mobil di Indonesia menghasilkan produk yang terdiferensiasi. Oke. Nah, di sini pernyataan ya. Jadi yang pertama ini adalah pernyataan. Sedangkan yang kedua ini adalah alasannya. Pernyataannya ini benar ya teman-teman. Karena industri mobil yang dikuasai di Indonesia ya. Itu beberapa produsen aja. Seperti misalkan ada Toyota. Kemudian ada Honda. Ada Suzuki. Ada Tehatsu dan lain-lain. Nah, itu kan ada beberapa produsen aja yang menguasai market atau yang menguasai pasar. Dan ini itu sesuai dengan ciri dari pasar oligopoli. Jadi pernyataannya benar. Nah, untuk alasannya industri mobil di Indonesia menghasilkan produk yang terdiferensiasi. Nah, ini salah. Karena produk yang terdiferensiasi ini merupakan ciri dari pasar persaingan monopolistik. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C. Karena pernyataannya benar, alasannya salah. Oke, inilah pembahasan latihan soal TBK ekonomi. Bagian yang kedua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.